Terima kasih. Saya cuma menawarkan pengacara buat dia. Yah, tawaran saya ditolak. Tak tahu deh, bingung. Mbak, ini gimana sih? Ngapain pake ngebela dia? Jelas-jelas dia udah ngaku kalau dia itu ngebunuh Mas Deni. Kau usah pake di sewa pengacara. Tuh usah. Nadine itu bukan pembunuh. Saya nggak percaya. Nadine itu anaknya baik. Lagian apa motifnya Nadine membunuh suami kamu? Nggak ada, kan? Saya yakin itu cuma kecelakaan. Ternyata Mbak Maya itu nggak ngerti perasaan saya, ya? Mbak itu bukannya jaga perasaan saya. Mbak itu bukannya ngebela saya, tapi malah ngebela pembunuh itu. Mana pake di sewain pengacara? Awas ya, Nadine. Saya nggak akan ngebiaran kamu terbebas dari hukuman. Kalau perlu kamu itu dipenjara seumur hidup. Atau hukuman mati sekalian. Irfan. Irfan. Ada apa sih, Ma? Kita harus dapetin pengacara secepatnya. Untuk apa, Ma? Ya, untuk mengkuhum Nadine atas perbuatan dia terhadap papa kamu. Pokoknya harus orang yang hebat. Harus orang yang bagus. Supaya pengacaranya Nadine yang disewa sama Mbak Maya itu nggak bisa ngalahin kita. Oke, Ma. Mama tenang aja. Nanti aku cariin pengacara yang paling bagus. Kamu membunuh, Mbak Maya. Membunuh. Sama-sama. Kamu telah membunuh suami saya. Kenapa kamu bunuh, Nadine? Ia itu telah punggung keluarga saya. Kamu tinggal. Kamu tinggal. Eh, kami dipanggil sebagai saksi, Pak. Dimana ruang pemeriksaannya? Ruangannya sebelah sana, Pak. Mari, Pak. Ayo, sayang. Ngapain nontonin mereka? Ayo. Pak! Jangan kasih dia bebas keluar dari penjara. Dia itu perempuan licik. Perempuan berbahaya. Pak! Pengbunuh! Pak! Pengbunuh! Saya sebagai pengacara, tidak bisa berbuat apa-apa. quilan Adin tidak mau bicara soal kematian Pak Benny. Sebenarnya Yang terjadi pada Om Benny Dia meninggal Itu gara-gara saya Sebenarnya Nadine justru ingin menolong Tapi ketika saya mau bantu dia Om Benny sudah terjatuh duluan dan Dan Om Benny langsung meninggal Yang benar kau, Sam Iya Aku gak percaya sama cerita kamu, Sam Itu pasti cara kamu untuk melindungi Nadine Nadine harus dihukum berat Supaya kamu dan dia bisa pisah Malam ini Dokter akan melakukan otopsi Dan jenazah Pak Benny akan dibawa ke rumah keluarganya Kami Sudah mempersiapkan plan B-nya Apa itu? Apa itu rencananya? Aku masih kasih kesempatan buat kamu berubah pikiran Nadine Kasih tahu aku Dimana kamu nyimpen tubuh ularnya Mas Manu Sudah aku bilang Kamu gak perlu repot-repot untuk membebaskan aku Karena aku yakin Suamiku dengan cintanya akan membebaskan aku Kamu itu benar-benar ngabisin kesabaran aku ya, Nadine? Tara Kita lihat sama-sama Kita buktikan ya Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Oh iya 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 papa pernah ngomong masalah batu permata merah delima Pokoknya aku harus cari tau apa batu permata merah delima Pak Kamu dan papa bikin kaki orang aja Enggak papa ngomong apa barusan permata merah delima permata apa sih pak Jangan keras-keras soal itu Mulai sekarang papa minta kamu awasi yang namanya Iksan dan Tara Oke Kenapa mesti diawasin emang mereka kenapa pak Mama mau jadi orang kaya apa enggak Ya kaya ya mau Mau banyak duit apa enggak Mau Oke Ya udah sana Tapi kira-kira siapa ya Orang yang mengerti tentang batu permata merah delima óc Chandra Nama ini selalu ada di panggilan keluar dan panggilan masuk telepon papa Kenapa juga sekarang mustib Ben yang mati Lalu bagaimana cara bisa kudapatkan permata merah lima itu Siapa yang bisa kuandalkan Padahal sedikit lagi sudah hampir ku kuasai harta si Isan Pak Chandra Cari siapa ya Kenalkan saya Sylvie istrinya Benny Saya tahu bapak dari kontak personnya handphone suami saya Dan saya kemari ingin menanyakan mengenai batu permata merah dulu Kenapa istrinya Benny bisa tahu soal permata merah lima itu Sebelum meninggal suami saya memang pernah menyebut-nyebutkan batu permata merah di lima Apa itu? Saya kurang tahu kalau soal itu Pak Chandra gak usah bohong Karena saya yakin Pak Chandra itu tahu Dan saya juga yakin Mungkin kematian suami saya ini ada hubungannya dengan itu Saya gak tahu menahu soal itu Oke Sekarang kamu boleh gak ngaku Tapi satu saat nanti saya akan bikin kamu cerita soal permata itu Karena saya yakin Ini ada hubungannya dengan kematian suami saya Maaf Kalau sudah tidak ada yang lain Saya permisi mau masuk dulu Enggak Itu aja Sementara itu Permisi Kenapa istrinya Benny yakin banget kalau aku tahu soal permata merah lima itu Semoga otopsinya berjalan lancar Dan keberuntungan ada di pihak kamu Nadine Aku akan berusaha semampuku untuk keluarin kamu dari penjara Tara Dia pasti curiga karena aku pergi terlalu lama Halo sayang Sebentar lagi aku pulang Sabar ya Tunggu ya sayang Bagaimanapun caranya Saya ingin Nadine itu tetap dihukum Kalau perlu hukuman hati Nyawa dibalas dengan nyawa Iya bu Tapi Tapi apa pak Masalah biaya Berapapun biayanya Akan saya bayar Asal bapak bisa mewujudkan kemauan mama saya Baik Saya akan coba Mas Gimana hasil otopsinya Apa Udah ketahuan hasilnya Eh Otopsi Oh iya belum ada hasilnya Oh Ya udah Ayo Kita ke kamar mas Enggak kamu duluan ke kamar aja Karena aku mau sholat maghrib dulu di Mosholla oke Aneh Sejak kapan mas malu sholat Aneh sejak kapan mas malu sholat Berjalan di gelap malam Langkahku pun tertetih Telah membaku hatiku ini Rasanya kau takkan tahu Untuk sejenak kini ku akhiri Namun rasa cinta Tak ingin berlalu Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terbuka Aku yang terluka Aku yang terluka Karena kamu Ku berharap Kau saja ini betapa Sakitnya aku Karena kamu Karena kamu Cinta matiku Mungkin Ini karma Atas perbuatanku selama ini terhadap Isya Aku menyanyiakan cintanya yang begitu besar terhadap aku Hanya lebih membentikan dendam aku Sekarang aku mendapatkan karmanya Kalau masih ada sedikit cinta dari suami aku Tolong satukan kami ya Tuhan Tapi Kalau memang tidak ada sedikitpun cinta di hati suamiku Aku rela berpisah dari suamiku Ya Allah Tolong ampuni aku karena gak bisa melindungi istriku Aku sangat mencintai dia ya Allah Tolong tunjukkan kebenarannya Nadine gak bersalah ya Allah Gak seharusnya dia ada di dalam penjara Ini hasil autopsinya Tolong kamu sampaikan ini ke pihak yang berwenang Baik dokter Saya permisi Sudah ada hasilnya Sudah pak Saya buka ya Silahkan Berarti kematian saudara Beny disebabkan oleh gigitan ular berbisa Benar pak Ditemukan gigitan ular pada kakek korban Saya juga sudah mencatumkan fotonya Baik Hasil autopsi ini Akan kami jadikan bukti di persidangan sudari Nadine Di pengadilan nanti Tolong disimpan baik 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 pak Bagaimana mungkin kematian om Beny disebabkan oleh gigitan ular Jelas bukan aku pelakunya Dan saat itu Nadine juga sedang berusaha menarik Beny supaya gak jatuh Ini pasti ada rekayasa Nadine gak boleh bebas Terima kasih infonya pak Ya Alhamdulillah Semoga Nadine segera dibebaskan ya Allah Ada apa ma? Hasilnya apa ma? Isan Mama barusan dapat telepon dari polisi Ngasih tau kalau hasil autopsi dari om Beny Lalu hasilnya bagaimana ma? Jadi gini Ternyata om Beny itu meninggal bukan karena jatuh Didorong sama Nadine Tapi digigut sama ular Semoga ini menjadi awal yang baik Kesan Ya Terima kasih ya Allah Semoga dengan bukti ini pengadilan bisa memutuskan Kalau Nadine tidak bersalah Dan Nadine bisa segera bebas dari penjara Aku tau Aku tau kamu gak salah Nadine Isan Isan tolong aku Isan bantu aku Isan Nadine tolong om Andai semua orang tau perjuangan Nadine saat itu untuk menyelamatkan om Beny Perjuangan Nadine untuk membuat keluargaku tetap utuh Isan aku udah ngaput Isan aku udah ngaput Tolong! Tolong! Aku minta tolong sama kamu Jangan ceritakan kejahatan um Beny terhadap keluarga kamu Termasuk Tante Sylvie Kalau ada yang tanya kenapa um Beny jatuh Kamu gak perlu melibatkan diri kamu Aku gak mau kamu ada masalah Aku harus menembus semua kesalahan yang aku lakukan Karena udah bikin kamu tersiksa Nadine Sekarang Sekarang Terimaltim Sekarang Sekarang outdated